Aktifitasnya yang padat sebagai gubernur Jakarta? Basuki Cahaya Purnama atau Ahok kerap terlihat mencoba dekat dengan kalangan artis-artis film. Setidaknya untuk urusan ini, Ahok seperti tak keberatan untuk menyaksikan sejumlah film nasional yang kebetulan memasuki masa tayang di tanah air. Ditemui di ruang kerjanya kemarin, Ahok pun mengaku selalu ingin mendukung perfilman nasional agar bisa tumbuh dan maju bagi perfilman kelas dunia Hollywood. Siapapun gubernur harus dukung. Siapapun gubernur harus dukung. Karena ini kan produk kreatif bangsa kita. Hollywood bisa cetak uang gitu banyak karena kreativitas. Nah kreativitas seperti ini yang dimulai dari handphone, smartphone ini. Ini kan ide. Ide cerita, teknik pengambilan. Nah ini juga memang orang yang demen action gitu. Ya kita senang, kita memang lagi mendukung film-film nasional. Apalagi ini film action yang tanpa pakai stunman, tanpa pakai istilahnya, sling atau buat efek-efek pengambilan. Nah ini saya kira film action pertama nih yang dibuat dari orang kita dan main banting beneran. Saya juga kaget gitu. Wah ini bisa. Masih pakai koyok banyak ini. Koyok, salop. Salop gitu kan. Saya kira bagus. Ini satu hal yang baik. Berang buat film, berang-berang biaya yang murah, bisa hibur. Nah kita lihat nanti. Kita belum nonton. Saya harap kalau lihat dari tadi sih seru juga. Ada dramanya, ada lucunya juga, ada kasihan juga bisa lihat. Nah ini seorang pembunuh pun kalau lihat anak kecerita yang mbak juga merasa. Ya. Itu bagus. Saya kira ini awal yang baik. Sebagai seorang pemikat film layar lebar produk dalam negeri, Ahok meyakini bila para sinias dan kreator film di tanah air tak kalah sigap dan bermutu dengan produksi film-film luar negeri. Hanya saja aliran dukungan yang ada dirasa tak cukup, sehingga ia perlu menghimbau masyarakat untuk tetap terbuka, menerima kehadiran film nasional di negerinya sendiri. Kita udah pernah, kan sambutan cukup baik, walaupun itu bikin dari luar, teknologi dari Hollywood. Nah sekarang kita coba, kita masih lihat dong. Saya harap, ya nonton. Ini film seru nih. Tapi tahu ini tanpa trik kamera asli. Saya kira banyak yang suka bela diri akan nikmatin film ini. Terima kasih Pak Ahok mendukung seniman-seniman Indonesia. Jadi saling nih Pak Ahok meminta dukungan kepada warganya, warganya meminta dukungan kepada Pak Ahok. Terima kasih. Nah kalau yang ini pemiksa adalah Lala Carmela yang katanya kemarin sempat gak pede, rambutnya harus diwarnai pink. Tapi akhirnya dia menerima tantangan dari sahabat-sahabatnya. Langsung kita lihat ini dia, rambut pink Lala Carmela. Penampilan memang menjadi salah satu hal penting di dunia hiburan tanah air. Maka tak heran bila sebagian selebritis rela merubah penampilannya menjadi berbeda. Seperti yang dilakukan penyanyi Lala Carmela. Ya, Lala kini tampil berbeda. Bila biasanya mantan kekasih Petrasi Hombing ini tampil dengan tatanan rambut pendek berwarna hitam atau coklat, namun kini ia hadir dengan rambut barunya berwarna pink. Rupanya hal ini sengaja dilakukan Lala, lantaran Lala ingin merasakan sesuatu yang unik yang berbeda dari penampilan sebelumnya. Ini sebenarnya awalnya emang aku ngechat sendiri, emang aku pengen sesuatu yang beda aja buat album aku yang baru kemarin. Tapi ternyata pas suatu ngobrol mengenai perannya Mia, Mia juga emang orangnya cuek, dia explore dan dia emang bener-bener being herself aja. Dan statement, salah satu statement dia adalah dia ngewarnain rambut dia gitu. Jadi, so ini akan masuk ke dalam karakter, rambut ini akan masuk ke dalam karakternya Mia gitu. Enggak sih all good, aku senang sih dengan karakter-karakternya. Mewarnai rambut dengan warna yang cukup mencolok memang butuh keberanian besar, bahkan tak sedikit orang yang tak percaya diri melakukan hal itu. Itu pun sempat dirasakan Lala. Sebelum mewarnai rambutnya rupanya salah satu alasan Lala, lantaran beberapa temannya sempat menantang pelantun satu jam saja ini untuk memakai warna pink. Mengingat ia tak pernah suka dengan warna pink merah tersebut. Namun dengan nyali yang cukup besar, Lala memutuskan memakai warna pink di rambut indahnya. Ini udah dua bulan. Suka? Sebenarnya orang yang paling jarang pakai pink, jadi waktu itu aku ditantang kayak, oke kalian harus pakai pink yaudah. Gue pakai di rambut gue aja gitu. Jadi setiap hari akan gue lihat warna pink ini. Dan so far I'm having fun with it, I love it. Namun sejauh ini ia bisa bernafas lega, pasalnya keputusannya merubah warna rambutnya yang terbilang cukup ekstrim ini, mendapat dukungan dan sambutan hangat dari para fans setianya. Lantas adakah perawatan khusus yang dilakukan Lala dengan rambut barunya ini? So far fans-fans aku juga pada senang karena sesuatu yang beda kan. Tadinya kan aku di keriting, terus akhirnya sekarang aku diwarnain, tapi diwarnain juga gak secara keseluruhan gitu. Aku ngerawatnya sendiri kok, ya aku ngerawatnya sendiri, tapi yaudah itu aja sih kalau gitu. Terang, dengan kata lain bisa rujuk dan kembali membangun rumah tangganya yang hampir kandas. Kelanjutannya saya juga masih menunggu, kalau kelanjutannya buat saya, saya masih berdoa supaya keluarga saya utuh kembali, supaya suami saya yang baik kembali kepada anak-anak, kepada keluarga, dan itulah doa saya setiap hari. Keutuhan rumah tangga Katie dan Eka memang tengah dipertahankan. Meski permohonan cerai yang dilayangkan Eka ditolak majelis hakim, namun Eka sempat berencana untuk mengajukan banding. Melihat kondisi rumah tangganya, kakak dari Julia Estel ini percaya bila sang suami tak akan mengajukan banding, mengingat di mana Katie Eka merupakan sosok suami yang baik dan sangat menjunjung tinggi keluarga. Terlebih belakangan ini hubungannya dengan Eka sudah kembali membaik, hal itu terlihat dengan rutinnya komunikasi yang terjalin dan kembalinya sang suami kekediaman mereka. Saya percaya suami saya itu orangnya sangat baik, dia memang orangnya baik, dia punya hati yang lembut, dia adalah ayah yang sangat baik, sosok yang sangat menjunjung tinggi nilai keluarga, masih berkomunikasi dengan baik, anak-anaknya main bareng bersama dengan bapaknya dan mereka sangat senang dengan bapaknya. Memang tak mudah bagi Katie untuk melewati kemelut rumah tangganya bersama Eka, terlebih kala itu ia baru saja melahirkan anak keduanya. Bagi Katie kunci kekuatannya untuk bisa melewati bandai yang menerpa hidupnya, hanyalah doa yang selalu ia panjatkan kepada sang pencipta, sehingga bisa tetap tenang melewati setiap ujian yang mencoba menerpanya. Rahasianya, rahasianya saya berdoa kepada Tuhan setiap hari dan itu menjadi batu kekuatan saya. Dengan iman saya enjoy, saya punya iman yang besar dan saya enjoy, saya melakukan semuanya dengan senang hati. Meski hubungannya dengan sang suami masih terbilang cukup rumit, Namun sebagai seorang ibu yang baik, tentu saja Katie tak ingin menunjukkan itu kepada kedua buah hati tercintanya, Jacob Gabriel Kusuma dan Carla Kusuma. Kehadiran Jacob dan Carla tentu saja menjadi anugerah terindah dalam hidup wanita 33 tahun ini. Tak heran bila Katie tak ingin melewatkan setiap momen bersama kedua anak tercinta. Setiap momen gak mau kehilangan dan kenapa saya upload karena aku jarang bikin album foto. Kalau jaman dulu kan masih bikin album foto. Kalau sekarang saya memakai social media supaya itu menjadi memori-memori. Nanti kalau pada saat anak-anak besar ya mereka bisa melihat di social media saya, setiap kali kita liburan, semua foto-foto yang lucu dan perkembangan mereka juga saya taruh di situ. Sebenarnya nyempetin buat masak karena gak ada orang yang masak di rumah. Jadi kebetulan saya masak sendiri. Tapi quality time dengan anak ya setiap hari harus saya sempetin untuk spend time sama anak-anak. Nganterin sekolah, jemput sekolah, masakin, main bareng, atau even baca buku bersama. Atau even cuma nanya aja, tadi di sekolah ngapain aja. Jadi ya quality time sama anak itu sesuatu yang sangat penting yang menjadi prioritas dalam keseharian. Akur sekali, mereka tuh sangat-sangat akur. Kakaknya sayang sekali sama adiknya. Adiknya usil banget sama kakaknya. Bisa cium, pelukan gitu kan. Kalau kakaknya bangun pagi-pagi sukanya ngusel-ngusel sama adiknya. Kalau adiknya diangkat suka nangis. Mungkin ya, ya sebenarnya adik kakak tuh pasti ada berantemnya. Mereka ada berantemnya juga. Cuman saya selalu mengajarkan supaya harus akur. Kakaknya harus bisa jagain adiknya. Adiknya juga harus bisa ngalah sama kakaknya. Dan ya harus ada rasa cinta, memiliki rasa kekeluargaan tuh dari kecil, siblings gitu. Karena kan nanti pada saat mereka tumbuh bersama, pada saat mereka besar ya mereka harus bisa solid, harus kompak gitu. Jangan lupa like, ya. Terima kasih telah menonton!